Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajmain Puji dan syukur Selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Yang mana pada hari ini Yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat Berupa nikmat kesehatan Nikmat umur yang panjang Serta nikmat kesempatan Sehingga kita dapat bertemu kembali Dalam proses pembelajaran Melalui daring Karena melihat kondisi kita Sampai pada hari ini Masih dalam zona merah Di Kabupaten Tojo Una-Una Sehingga kita belajar Melalui proses daring seperti ini Mudah-mudahan Adik-adik sekalian dapat menerima Pelajaran dengan baik Memperhatikan apa yang akan Pak Guru sampaikan nantinya Sehat semua Sehat Sehat semua Sehat Ya Alhamdulillah Bisa difungsikan mikrofonnya nanti Kalau seandainya ada Pak Guru Memanggil nama Mikrofonnya itu tolong diaktifkan nanti Supaya bisa Pak Guru dengar Namanya disini Oke Ya mengawali pertemuan kita Pada hari ini Seperti biasa Kita akan membaca doa Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zikni ilman War zikni fahman Ya Allah Tambahkanlah ilmu kepada aku Dan berilah kami Kemudahan dalam belajar Walhamdulillahirrohim Walhamdulillahirrohim Ya mengawali Setelah doa Marilah kita Bersalawat Masih dihafal salawatnya Ada-ada sekalian Ya sama-sama ya Salatullah 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 Ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah Alayasin Habibillah Tawasalna Bismillah Wa bilhadi Rasulillah Wa kulimu jahidilillah Bi ahlil padriya Allah Ilahi salimil ummah Minnal afwati Minnal afwati Wa nikmah Wa bilhamdi Wa bilhumah Ayo sama-sama Bi ahlil badriya Allah Pak guru cek dulu Di bagian Nah disini ada Fauzi Kemudian Raya Kemudian Keira Sahril Dan Najwa Dan Nur Alisa Ya Ada sekitar Berapa orang Yang tidak sempat ikut Mungkin terkendala jaringan Atau apa Diharapkan nantinya Pada pertemuan berikutnya Agar hadir semua Ada pun tujuan pembelajaran kita Pada hari ini Yaitu Adik-adik sekalian Dapat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Melalui Alam semesta Dan Al-Quran Pembelajaran Tampilkan share Tampilkan share pembelajaran Pada hari ini Ya Ya sudah tampil Dapat lihat semua Dapat lihat materinya Jadi materi pada hari ini Yaitu beriman kepada Allah Dan Rasulnya Tema Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Melalui Alam semesta Dan Al-Quran Perhatikan Perhatikan Atau amati Gambar berikut Pada gambar yang pertama Pada sisi Kanan Ada terlihat Siswa-siswi Dalam kelas Lagi mengangkata Apa yang diangkata Tangan Ya Lagi mengangkata Tangan Itu berarti Aktivitas kita Di dalam Dalam kelas Pembelajaran Kemarin Sebelum ada wabah ini Kita Alhamdulillah Masih merasakan Pembelajaran Di dalam kelas Bagaimana cerianya Ada di sekalian Bisa bertanya Kepada guru Bisa bersalam-salaman Namun Sekarang Kita dilanda Oleh wabah ini Sehingga Proses pembelajaran Terlihat pada Gambar Dua Di sesi Sebelah kiri Yaitu Guru lagi Mengajarkan Secara Luring Kepada siswa Kemudian Gambar yang ketiga Itu Bagaimana Perjuangan Anak-anak Untuk Belajar Ke sekolah Nah itu pada saat Masih Belajar di sekolah Ajaran kita Lakukan Ada dua Yaitu Melalui Luring Dan Melalui Daring Selanjutnya Sumber Bahan ajar Yang kita gunakan Pada hari ini Yaitu Buku guru Kelas 4 Dan Buku siswa Kelas 4 Yang sudah Pak guru Bagikan kepada Siswa kemarin Pada saat Luring Dan Silahkan Melihat Bukunya Disamping Yang Pak guru Tampilkan Seperti Sekarang Ini Ya Yang perlu Adik Perhatikan Yaitu Siapa Yang Menciptakan Alam semesta Beserta Isinya Kemudian Bagaimana Kita Mengenal Pencipta Alam semesta Beserta Isinya Kemudian Apakah Sang Pencipta Alam Beserta Isinya Juga Mengutus Seorang Rasul Kepada Kita Agar Mengetahui Hal Tersebut Mari Kita Lanjut Pada Pemokok Bahasan Yang Selanjutnya Bagian A Beriman Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Allah Subhanahu Ta'ala Pencipta Dan Penguasa Alam Raya Ini Dan Seisinya Ciptaan Allah Adalah Yang Ada Di Langit Bumi Manusia Maksudnya Ciptaan Allah Adalah Yang Ada Di Langit Bumi Yaitu Manusia Hewan Tumbuh Tumbuhan Dan Lainnya Bagaimana Kita Mengenal Allah Kita Dapat Mengenal Allah Melalui Alam Semesta Yaitu Al Al Al-Quran Dan Nama-nama Allah Yaitu Asmaul Husna Pada Kesempatan Ini Kita Akan Mempelajari Tentang Alam Semesta Yaitu Al-Quran Dan Al-Quran Dan Al-Asmaul Husna Pada Pertemuan Yang Berikutnya Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Alam Semesta Yang pertama Harus kita Perhatikan Ada Sekalian Beriman Kepada Allah Artinya Percaya Kepada Allah Bukti Adanya Allah Adanya Alam Semesta Dan Semua Isinya Al-Quran Telah Menjelaskan Adanya Tuhan Dan Namanya Bisa Dimengerti Halo Bisa Dimengerti Semua Selanjutnya Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Al-Quran Dalam Surah Ya A'udzubillahimina Saitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Zalikumullahu Rabbukum La Ilaha Illahuwa Haliku Kulli Sayin Fabuduhu Wahu La Kulli Sayin Wakil Yang Artinya Itulah Allah Tuhan Kamu Tidak Ada Tuhan Selain Dia Pencipta Segala Sesuatu Maka Sembalah Dia Dialah Pemelihara Segala Sesuatu Jadi Ini Merupakan Cara Kita Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Melalui Al-Quran Dalam Surat Al-An'am Ayat 102 Model Tugasnya Yaitu Berupa Pilihan Ganda Terdiri Dari Lima Nomor Soal Pilihan Ganda Soal Nomor Satu Alam Beserta Isinya Yaitu Manusia Ewan Dan Tumbuh-tumbuhan Kesemuanya Itu Yang Menciptakan Ialah Titik-titik A Malaikat B Dukun C Hambasahaya D Allah Ya Tentu sudah disiapkan jawabannya ya Nomor Lima Bagaimana Cara kita Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala A Dengan Cara Solat Dan Berpuasa B Dengan Cara Naik Haji Bagi Yang Mampu C Dengan Cara Mengenal Allah Melalui Alkitab D Dengan Cara Mengenal Allah Melalui Asmaul Husna Jawabannya Itu Agak Mendekati Tapi Dipilih Yang Dalam Pokok Pembahasan Kita Pada Hari Ini Oke Terima Kasih Ya Demikian Pembahasan Kita Pada Hari Ini Sampai Pada Pelaksanaan Soal Jadi Diharapkan Dibuka Kembali Pelajaran Yang Sudah Disampaikan Tadi Dan Juga Modul Yang Diberikan Tolong Dijaga Dengan Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyaka Na'abudu Iyaka Nasta'in Ihdina Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladzina An'amta Alayhim Gairil Makdubi Alayhim Walakdolin Amin Amin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Demikian Pak Guru Akhiri Pertemuan Pada Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Pelajaran Dapat Diterima Dengan Baik Ya Pak Guru Tutup Dengan Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wanamu An'amu 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 An'am'u